Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sobat bincang syariah ternyata disitu Oke, kali ini saya lagi ada di sebuah kafe Lagi nunggu makanan ya teman-teman Nunggu makanannya dateng tapi belum dateng dateng Nah, kafe apa ya? Ada yang tau gak? Oke, sekalian promosi aja deh ya Saya lagi ada di Easy Cafe di Legoso Nah, buat teman-teman yang ada di sekitaran Legoso Atau di sekitaran Ciputat Teman-teman boleh loh kesini Makanannya enok-enok Dan harganya terjangkau teman-teman Karena sekarang saya lagi di kafe nih Saya mau sedikit ngebahas tentang Tata cara makan yang baik atau Apa sih yang harus kita perhatikan ketika makan? Nah, tentunya dalam koridor Islam Nah, karena saya sekarang lagi ada di Easy Cafe Ada di kafe Jadi, apa lagi ya? Kalau bukan tentang makanan Nah, meskipun saya di kafe nih teman-teman Tapi saya bukan mau nge-review makanan atau minuman yang ada di sini ya Saya di sini justru mau ngebahas tentang Etika yang harus diperhatikan seorang muslim atau muslimat ketika dia makan Nah, gimana nih? Ngomong-ngomong makanannya mana ya teman-teman ya? Nah, sambil nunggu makanan datang Pertama, yang harus teman-teman perhatikan adalah Oh, makasih bang! Nah, ini makannya udah datang teman-teman Oke Oh iya, makasih ya Teman-teman Ini makanannya udah lengkap nih Saya cuma pesen cinggaraan aja sih ya Yang harus diperhatikan pertama kali ketika teman-teman mau makan adalah Teman-teman harus pastikan bahwasanya makanan itu halal Nah, itu adalah nomor satu Di sini saya mesen kopi, latte ya Terus di sini saya juga mesen sosis Nah, ini semuanya halal insya Allah Selain itu Oh, saya juga pesen kentang teman-teman Ini favorit saya Ah, sendirian loh, ya Allah Oke, back ya Jadi, tadi kita harus pastikan semua makanannya adalah halal Kentang halal, sosis halal Ini latte juga halal Yang kedua adalah Harus sesuai dengan kebutuhan Sebenarnya teman-teman ini bukan buat saya semua sih Tapi buat kru yang ada di depan saya Belakang saya ya, kira-kira Ya, itulah pokoknya kru-kru teman-teman yang ada di sini Nah, tadi pertama halal Kedua dipastikan harus sesuai dengan porsi teman-teman Sesuai dengan kebutuhan Dan makanannya adalah makanan-makanan yang baik untuk kesehatan Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ya, ayuhal ladina amanu Kulu min tayyibati ma razaknakum Wasyikuru lillahi imkuntum Iyabutakudun Artinya, wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kalian makan makanan yang baik yang telah aku rizkikan Makanan baik yang seperti apa yang tadi? Yang halal, sesuai dengan kebutuhan Dan juga baik untuk kesehatan Terus, habis itu Wasykurulillah, kata Allah Dan hendaklah kalian bersyukur Karena aku telah merizkikan makanan itu tadi kepada kamu Nah, kalau sudah tadi halal Sudah sesuai dengan kebutuhan Terus Apa tadi teman-teman ya? Halal, sesuai kebutuhan Terus, oh iya Baik untuk kesehatan Nah, teman-teman Jangan lupa memulai makanan dengan doa Sebaiknya teman-teman ucap Allahumma bariklana fima rozaktanawakinadabakna Teman-teman tahu lah artinya ya Ya Allah, berkahilah kami Terhadap apa yang telah engkau rizkikan kepada kami Dan jagalah kami semua dari siksa api neraka Nah, dan setelah itu Kalau teman-teman sudah mau makan nih Baca bismillah Contohnya begini Saya praktikin ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kemudian, itu tadi ya Sambillah Membaca bismillah Ketika teman-teman mau menyantap langsung makanannya Jangan lupa teman-teman Kul biyaminik Makan pakai tangan kanan Jangan pakai tangan kiri Karena kalau makan pakai tangan kiri itu Kata Nabi Muhammad SAW Dalam hadisnya Faina syaitan Ya kul biyaminik Karena apa? Karena setan itu Makan pakai tangan kiri So, baiknya kita makan pakai tangan kanan Nah, selain itu Makan yang ada di hadapan kita Yang dekat dari kita Jangan itu tengah bilang di sana Di sana atau yang jauh dari meja kita Itu kurang sopan Kul biyaminik Tadi sudah makan Pakai baca bismillah Ya kan Pakai tangan kanan Makan yang ada di dekat kamu Nah, kalau lupa gimana? Nah, jangan khawatir teman-teman Kalau misalkan teman-teman lupa Teman-teman tetap bisa kok Apa namanya Menjauhkan diri Dari sehatan itu Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan yang terakhir adalah Kita harus menyesuaikan lambung kita Seperti yang tadi saya katakan di awal Sepertiga untuk makanan Sepertiga untuk minuman Sepertiga untuk udara Jangan sampai Tiga per empat untuk makanan Satu per tiganya buat minuman Udaranya mana? Jangan Ya Tetap kita harus seimbang Nah, kalau sudah selesai makan Teman-teman jangan lupa baca doa Alhamdulillahilladzi Atu'amana wassaqana Waja'ala nandil muslimin Alhamdulillah Demikian Tips Yang harus diperhatikan Ketika kita Lagi atau sedang makan Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati